Intro Selamat sore saudara-saudara sekalian Para penggemar terapi aku pleasure Kesehatan tradisional mandiri Saat ini saya akan berbicara mengenai Teori acupressor Mengapa pijat acupressor itu bisa menyembuhkan Berbagai penyakit yang parah-parah ya Contohnya dalam satu bulan ini Pasien yang datang ke klinik saya Rata-rata adalah pasien sarap kejepit Beliau mereka itu sudah berobat sampai ke Bali Sampai ke Makassar Sampai ke Jakarta Bahkan ada yang akan dioperasi Tetapi Hanya dengan Pijat acupressor Mereka bisa Bebas dari Peneritaan sarap kejepit Tentu Bapak Ibu sekalian penasaran ya Kenapa kalau cuma dipijat-pijat saja Orang yang sakit sarap kejepit bisa sembuh Orang yang sakit makronis bisa sembuh Orang yang setruk bahkan sudah lebih dari 20 orang yang setruk Yang saya bantu dengan pijat acupressor bisa sembuh dengan sangat baik Tentu saja hal ini perlu dijelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman paham Mengapa pijat acupressor itu sangat ampuh menyembuhkan berbagai macam geluhan ringan maupun geluhan yang berat Bapak Ibu sekalian Terapi acupressor itu seperti namanya Aku itu artinya Titik Titik sarap Pressor itu artinya menekan Jadi acupressor itu adalah Teknik penyembuhan Secara alami yang menggunakan penekanan pada titik 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 Sarap yang merupakan refleksi daripada organ tubuh Kita yang mengalami gangguan Ini contohnya Bapak Ibu sekalian Kalau titik sarap lambung Kalau Anda mengeluh Gangguan pada kesehatan lambung Misalnya mual atau muntah Atau rasa sakit kepala karena kelebihan gas Cukup dengan hanya menekan titik sarap lambung yang ada di telapak tangan ini Maka Keluhan Mual Muntah Atau Kembung Atau sakit kepala Segera akan berkurang Nah Tanpa obat sekalipun Tanpa Ramuan apapun Kalau tepat titiknya Ketika dipijet Maka itu akan terasa Sakit seperti Ditusuk sesuatu benda tajam Atau seperti terbakar Atau seperti terjepit pintu Kita pijet Berulang-ulang Sampai 60 kali Atau Dalam waktu Paling Paling kurang Satu menit Maka Keluhan itu Akan segera berkurang Bahkan ada yang mengatakan Keluhannya langsung hilang Nah itu kalau Gangguan yang ringan Seperti kembung perut Masuk angin Dalam saat itu pun bisa sembuh Ya Misalnya Anda sedang Mengalami sakit pinggang Ya Sakit pinggang Tiba-tiba mungkin Anda Harus lari Menghindari suatu Bencana Misalnya saat gempa bumi Tiba-tiba harus lari Sementara Anda Otot Anda Belum siap Lalu terjadilah Salah urat Ya Itu hanya Dipijet pada Titik Sarap Pinggangnya Maka Maka Dia itu akan Segera berkurang Sakitnya Ya Bahkan bisa hilang Ya Nah Bapak ibu sekalian Tentu penasaran Kenapa bisa ya Ada lagi Untuk pasien yang separah sekali Yang sarap kejepit Itu Dalam Pijetan yang Kedelapan Yang kesembilan Maksudnya begini Kan tiap hari harus dipijet ya Tiap pagi Tiap pagi Tiap pagi Pijetan kedelapan Dia sembuh total Ya Padahal tidak dikasih apa-apa Hanya dipijet ya Nah Itulah yang Ajaib dari terapi Aku pressure ini Saya hanya menjelaskan Kepada Anda semua Mengapa bisa ya Mungkin teman-teman yang sudah Pernah baca bukunya Sudah Melakukan terapi ini Sudah paham ya Tapi banyak yang tidak paham Baiklah Akan saya jelaskan Semampunya tanpa alat teragak Bapak ibu sekalian Tubuh kita Terdiri dari Pada Organ-organ Ya Organ-organ tubuh Yang Beraneka Ragam lokasinya Ada yang di kepala Ada yang di dada Ada yang di perut Ada yang di panggul Ya Nah Lokasi organ itu Terefleksi Pada Telapak tangan Atau telapak kaki Ya Di telapak tangan ini Kita bagi menjadi Beberapa bagian Kalau ini Yang diatasnya jari-jari ini Semua ini adalah refleksi Daripada Kepala ke atas Ya Kepala ke atas Terus yang ini 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 adalah refleksi Daripada dada Jadi kalau organ dada Misalnya jantung Paru-paru Pasti ada di Telapak tangan bagian ini Terus Terus Kalau ini Di bawahnya ini 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 adalah refleksi Daripada organ perut Sini Jadi kalau bermasalah Dibilang lambung Atau Kausus besar Atau Kausus kecil Maka Dia akan ada disini Titiknya Terus Kalau Dipanggul Ya Misalnya organ seks Organ alat kelamin Khusus Dubur Atau rektum Anus Semua ada di Bawah sini Jadi saya ulangi lagi Refleksi daripada organ kepala Disini Terus Refleksi daripada dada disini Terus Refleksi daripada perut disini Terus Refleksi daripada pinggul Disini Terus Ini Ini adalah refleksi Daripada tulang belakang Disini ya Karena Nanti akan saya jelaskan meridian ya Karena ini Ini tulang belakang Di bagian tengah Ya Sebenarnya Terus ini disini Ini refleksi daripada organ Alat-alat tubuh bagian luar ya Ini ada bahu Ada pinggul Ada Lutut Ini bahu Terus ini Pinggang Ini adalah Pinggul Terus ini adalah lutut Oke Ini kalau kita bagi Kalau ini tubuh bagian kiri Kalau tubuh bagian kiri Berarti disini ya Terbelah Ini kan ini meridian Dibagi dua Ini Ini sebelah kiri Kesini Diwakili oleh kanan Sini Terus sebelah kanan Kesini Diwakili oleh tangan kanan Jadi kalau jantung Pasti ada di sebelah kiri Berarti refleksinya disini ya Terus kalau usus buntu Misalnya Usus buntu kan secara anatomi Ada di kanan Berarti refleksinya disini Oke Oke bapak ibu sekalian Ini juga berlaku Di kelapak kaki Kalau saya kasih lihat Kelapak kaki saya Bayangkan saja Ini kelapak kaki Ini kelapak kaki kanan Sekarang kita Pindah lagi Tentang meridian Tubuh itu Dibagi menjadi dua belah Kalau kita belah ini Ini namanya meridian Ini yang disebelah kiri Ini yang sebelah kanan Nah Meridian satu Dimulai dari sini Jadi kalau meridian satu Ini melewati otak Bagian tengah Hidung ini Kemudian ini Ini terus turun kesini Kalau lurus dibelah Dia akan kesini Akan tetapi disini Dia akan bercabang ke tangan Meridian satu Dia akan mencari garis ini Ini kelapak Kelapak tangan Kemudian di jempol Nah Meridian dua Ini disebelah Sebelah kiri lagi sedikit Ini disudut mata ini Berarti dia akan melewati Otak bagian pinggir Terus mata Terus ini hidung Terus ini Sudut mulut Terus disini Paru-paru Nah sampai disini Dia akan bercabang lagi Kesini Ini meridian dua Begitu dengan meridian tiga Dia aja kesini Ini meridian empat Disini Dia cabang kesini Terus meridian lima Disini dia Sampai gini Begitu juga di tangan kanan Ini meridian satu Dia akan terus disini Meridian satu Ini meridian dua Ini meridian tiga Ini meridian empat Ini meridian lima Ya Di telapak kaki juga begitu Di jempol kaki itu Jempol kaki Agak ini di jempol kaki ya Ini meridian satu Meridian dua Meridian dua Tiga Empat Lima Nah Tubuh itu kalau dibelah Direfleksikan seperti ini Ini ya Ini bagian tengahnya Bagian tengahnya adalah ini ya Ini ya Dan ini pelang belakang di tengah ini Ini bagian kiri Ini bagian kanan Bapak ibu sekalian Nanti anda akan mengerti mencari titik refleksi Ya Titik refleksinya jantung Jantung ada di dada Berarti dia wilayahnya disini Jantung ada di sebelah kiri Berarti ada di tangan kiri Terus kalau dilihat meridian ya Jantung ada di meridian Empat ya Sini Berarti jantung ada disini Misalnya lagi Usus buntu Usus buntu ada dimana Dia ada di perut bagian bawah Ya kan Dia ada di sebelah kanan Berarti dia harus di tangan kanan Ini Ini adalah wilayah perut Dia bagian bawah Disini ya Dia kalau meridiannya Dia meridian empat Disini ya Usus buntu Berarti dia ada disini Nah Titik itu pasti Bapak ibu sekalian Kalau orang usus buntu Ditekan pada titik ini Kalau ada peradangan Pasti akan terasa sakit sekali Baiklah Sekarang Kenapa dia bisa menyembuhkan Nah Kenapa kalau orang dipijat itu Kalau ada masalah Titik organnya itu Akan sakit sekali Nah Ceritanya seperti ini Menurut Penjelasan dari Seorang ahli Ahli apopresor Dari India yang namanya Dokter Devendra Fora Ya Baik bapak ibu sekalian Kita punya tubuh itu Adalah Kumpulan Adipada listrik Listrik Kita Diproduksi Di otak Kecil Di belakang sini ya Nah Dia akan disebarkan Ke seluruh tubuh Melalui Sarap-sarap tulang belakang Sesuai dengan Tingkatannya Kalau ini Sarap tulang belakang leher Kalau ini leher ada 7 ruas Ini punggung ada 12 ruas Terus pinggang ada 5 ruas Terus pinggul ada 5 ruas Nah dari situlah sarap-sarap itu keluar Nah Menyebarnya aliran listrik itu melalui meridian-meridian Meridian 1 Meridian 2 3 4 5 Terus refleksinya ada disini Ini meridian 1 Kalau tulang belakang Yang sakit Berarti dia titiknya disini Ini meridian 1 disini ya Nah Ketika ada Gangguan aliran listrik Atau istilahnya dalam bahasa Indianya itu prana Atau bahasa Cina ini cuci Maka Titik tulang belakang ini Kalau ada gangguan disitu Misalnya ada sarap kecepit Ada peka jatuh Ada salah urat Misalnya Kalau ditekan dia pasti akan sakit Nah Padahal Disini yang sakit Yang bermasalah ada di Tulang belakang Nah Tekanan ini berulang-ulang Akan mengandalkan impuls ke tulang belakang Untuk melancarkan Melancarkan saluran listrik Pada tulang belakang Ketika ditekan-tekan terus Lama-kelamaan Saluran energi listrik ke tulang belakang itu terbuka Dan Otomatis Di lokasi itu Kembali normal aliran listriknya Bapak ibu sekalian Seperti kita tahu Metabolisme tubuh manusia Itu bisa berlangsung Kalau ada listriknya Kalau tidak ada listrik Sel itu tidak hidup Nah Kenapa Sel itu mengalami kemunduran Salah satu sebabnya Karena Aliran listriknya Tidak Sempurna Kenapa tidak sempurna Bisa karena Sumbatan Daripada Aliran itu Misalnya Yang menyebabkan adalah Kelebihan kolesterol Kelebihan asap urat Atau toksin-toksin yang mengendap Menyebabkan aliran listrik Ke arah itu tidak Berjalan Nah Kalau dipijat di sini Titik tulang belakang ini Maka tulang belakang itu Akan mendapatkan Aliran listrik yang Sempurna Otomatis Dia akan kembali Selnya berfungsi bagus Dan Demikian halnya juga Kalau ada orang setruk Kalau orang setruk Itu kan Pemeluh darah otaknya Yang Yang tersumbat Terus titik otak itu ada di sini Kalau di jempol tangan Kalau di jempol kaki Ya nggak pernah di jempol kaki Kalau ini ditekan Sakit sekali Menyembuhkannya Ini aja dipijat Yang utama ya Dan ini juga titik otak Bagian sini Ini otaknya Maksudnya di sini Semua ini otak ini Ujung-ujung ini Jadi kalau orang setruk Ini kalau ditekan Sakit sekali Dan ditekan keras Ulang-ulang ya Nah Dengan menekan berulang-ulang Maka aliran darah itu Akan lancar Sehingga Sel dalam tubuh itu Kembali hidup Ya Salah satu teori penyakit Itu adalah karena Menurunnya Aliran Darah Atau aliran listrik Atau aliran Impulsara Ya Kalau itu sudah bebas Maka sel itu akan kembali Berfungsi normal Bapak ibu sekalian Untuk penyakit penyakit yang berat Membutuhkan waktu yang cukup lama Bisa sampai satu bulan Tapi kalau misalnya ya Sarap kejepit Yang ringan itu bisa sampai 12 hari sudah sembuh Misalnya usus buntu Paling kadang cuma 5 hari Dipijat berulang-ulang itu sudah sembuh Apalagi infeksi kandungan Infeksi saluran kencing Sakit ma Apalagi Kalau dipijat terus setiap hari Ya bervariasi Ada yang 3 hari sudah sembuh Ada yang 5 hari Meskipun tidak menggunakan obat Bapak ibu sekalian Saya harap penjelasan ini Bisa dipahami Dan kalau Anda ingin belajar Tentang aku pres Banyak sekali materinya Di google Atau di youtube ya Kesehatan itu bisa kita lakukan sendiri Kita mau sehat Bisa secara mandiri Bukannya kita tidak penting Bantuan orang lain Tapi kalau masih bisa Dilakukan sendiri Kenapa harus Minta bantuan orang lain Misalnya Kalau bapak ibu sekalian Tengah malam sakit perut Gara-gara salah makan Tadi malamnya Tadi sorenya Cukup pijat saja Tipik refleksi perut Langsung sembuh Tidak ada masalah Tidak harus ke rumah sakit Tidak harus membangunkan dokter Tidak harus Cari mobil Misalnya kalau mencret Begitu juga Pokoknya Kalau bapak ibu sekalian Paham Dimana lokasi Daripada titik organ Itu Maka Kita akan bisa Memijaknya dengan tepat Tapi jangan takut Bapak ibu sekalian Tidak ada Epek samping Tidak ada dikatakan Kalau salah pijat Menimbulkan gangguan yang lain Tidak ada efek samping Aman sekali Yang penting Memijatnya Jangan mengurut Tidak boleh mengurut Dia harus Menekan Ini titik daripada Organ sek Kalau anda Bermasalah dengan organ sek Ini akan Menyembuhkannya Baiklah Bapak ibu sekalian Terima kasih atas Atensi anda Pada Program video ini Kalau ada sesuatu Yang ingin dikonsultasikan Silahkan hubungi saya Di inbox Atau messenger Atau di WA 082 333 827 581 Sampai jumpa lagi Pada Video saya berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih